hai 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 guys kali ini saya ingin berbagi tutorial lagi yaitu mengenai aplikasi toyodome advanced seperti biasa pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu aplikasinya seperti ini kemudian klik dan pasang seperti biasa Hai Nah sekarang tinggal Oh ya jangan langsung klik buka dulu temen-temen klik home dulu Hai nah disini sudah terinstall aplikasi dom advance nya Oke sekarang teman-teman teman-teman menuju ke bagian setelan Hai di sini teman-teman klik bagian pilihan pengembang atau opsi pengembang terus teman-teman pilih aku kasih di aplikasi lokasi tiru di sini teman-teman pilih bagian dom advance Oke kita back sekarang teman-teman boleh ngerestart terlebih dahulu handphonenya seperti ini dan klik mulai ulang Oke setelah teman-teman restart handphonenya sekarang kita buka aplikasi dom advance nya tinggal buka aja seperti biasa kemudian di sini send intervalnya bisa teman-teman ubah beberapa pun makin tinggi nilai bagian makin tinggi nilai bagian sininya maka semakin lambat pula perpindahannya jadi contohnya satu satu yang paling cepat ya di sini teman-teman geser dan aktifkan bagian ininya run constellation nya terus teman-teman klik bagian bagian di bagian garis tiga bagian atas ini kemudian teman-teman klik add location yang paling bawah nah otomatis teman-teman akan diarahkan ke air bagian GPS nah disini teman-teman bisa geser-geser untuk mencari lokasi dimana teman-teman ingin menancapkan banyak tuyul misalnya pada ini adalah mulia mulratu Indah Makassar teman-teman bisa klik tinggal klik seperti ini teman-teman boleh pasang berapapun teman-teman mau nah ini bukan berarti tuyul kita atau GPS kita jadi banyak ini hanya perpindahan jadi jadi GPS kita berpindah-pindah seperti itu dan perpindahannya cepat berputar-putar oke sekarang tidak usah saya jelaskan langsung aja kita lihat teman-teman klik kembali bagian garis tiga ini kemudian teman-teman klik bagian star mode dan kita akan diarahkan ke sini setelah ini teman-teman klik bagian star dan saat ini berputar-putar itu artinya sekarang sedang berjalan teman-teman boleh cek di bagian Google Maps untuk memastikan GPS domnya dom advance-nya benar-benar berjalan jadi seperti ini dia akan berpindah-pindah sesuai dengan titik yang kita pesankan tadi jadi seperti itu oke sekarang kita kembali ke bagian dot domnya oke kita stop dulu dan setelah teman-teman klik bagian stop ini dia akan berhenti oke sekarang kita klik lagi bagian garis tiga ini disini untuk bagian location disini jika misalnya teman-teman ingin menghapus lokasi-lokasi history yang sudah kita tancapkan tadi yang ada di bagian location ini teman-teman ingin menghilangkan semuanya teman-teman bila bisa klik bagian icon silang ini seperti ini dia akan hilang satu persatu nah jika teman-teman ingin sekaligus menghapus semuanya teman-teman tinggal klik bagian icon silang bagian atas ini dan klik yes otomatis akan history nya hilang bagian location nya hilang dan bagian add location nya pun akan hilang seperti ini jadi seperti itu nah oh ya saya sudah jelaskannya untuk bagian ininya ini hanya untuk gerak perpindahannya dari titik titik satu ke titik dua jadi jika ini adalah hitungan detik jika per disini satu berartinya satu detik dari titik satu hanya satu detik pindah ke titik dua dan seterusnya jika disini tiga maka ia akan bertahan selama tiga detik pada titik pertama kemudian dipindah ke titik kedua dan seterusnya jadi seperti itu oke jadi mungkin itulah sudah lengkap kali ya penjelasan saya semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan oke sekian tutorial ini dan wabillahi taufiq wa sara wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati